Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, di mana pun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Makhir. Selamat pagi, semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan seluruh nyerti diri kita semua. Amin, ya Allah, amin. Baik, kawan-kawan, dalam kesempatan kali ini, Makhir kembali akan berbagi mengenai soal-soal yang mana kita persiapkan dalam keiatannya kita untuk menghadapi tes P3K maupun CPNS yang insyaallah akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang. Dan untuk tes P3K, insyaallah akan dilaksanakan pada bulan Januari, gitu, minggu keempat seperti yang diberitakan akhir-akhir ini oleh Kemenpan maupun BKN, begitu ya. Untuk hasil yang menyebirakan dan menyenangkan, tentunya di samping usaha yang maksimal, rajin dan dutin juga kita tidak lupa untuk tetap selalu berdoa pada tahun sementara biar Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Jadi judul lagunya Perjuangan dan Doa, begitu ya. Baik, untuk kembali sesuatu kita langsung aja di kopi, gitu ya. Di sini sudah disajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, minggu-minggu-nya hebat-sebut, gitu ya. Jadi pertama hadapi dulu masalah ini dengan senyuman. Semayapus, solusen, oke. Kawan-kawan, oke, begini soal yang ini, akan kita hadapi dengan dua cara, ya. Yang pertama itu camal, cara manual, yang kedua itu depas. Cara cepat, ya. Selanjutnya saya panggil depas. Depas, gitu. Welcome to depas. Oke, next. Jadi, gue ditahankan. Katanya umur aset 3 tahun lebih tua dari umuran. Jika jumlah umur mereka 27 tahun, maka umur aset sekarang adalah bla-bla-bla. Oke, kita kerjakan dengan chama, cara manual. Biar kawan-kawan tahu dulu nih. Jadi susahnya seperti apa sih. Itu ya, jangan langsung mau enaknya, gitu ya. Jadi begini. Oke, pertama nih, umur aset itu, kita misalkan sebagai umur aset sekarang. Umur aset sekarang, now, ya. Biar nggak capai nulisnya, ya. Itu kita anggap sebagai X. Maka, berarti, umur randi sebagai Y. Nah, umur randi sekarang, now juga itu kita anggap sebagai Y. Gitu kan, ya. Umur randi now sebagai Y. Nah, berarti, nih, umur aset itu kan, umur aset 3 tahun lebih tua dari umur randi. Berarti X itu sama dengan 3 tahun lebih tua. Berarti, 3 plus, eh, dari umur si randi. Y, gitu. Atau Y plus 3, gitu aja. Ya, boleh, gitu. Atau, boleh Y plus 3, atau 3 plus Y. Artinya, lebihnya 3 dari umur randi, gitu. Berarti ini persamaan yang pertama. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama. Yang kedua, nih, kita punya dari soal itu, kita diberitai, gitu ya. Nah, diberitau, gitu ya. Kita sama-sama diberitau, gitu, bahwa katanya jumlah umur mereka, berarti X ditambah Y, itu sama dengan 27. Yang ditanyakan adalah, umur aset sekarang, berarti, X, ya. Nah, berarti, ini persamaan yang kedua. Hmm. Yaudah, karena kita sudah punya X-nya berapa, gini kita substitusi ke sini. Nih, substitusi, substitusi. Oke. Berarti X-nya ini kita ganti, ini X-nya ini kita ganti oleh 30 Y. 3 plus Y, plus Y-nya terungin. Oke, sama dengan 27. Berarti ini sama aja dengan 3, plus 2 Y, sama dengan 27. 2 Y sama dengan 27. Plus 3-nya pindah ruas, terbang dari kiri ke kanan, melancari sama dengan, berarti jadi min. Jadi, 2 Y sama dengan 24. Nah, itu, 2 Y kita tulis lagi sama dengan 24. Y sama dengan 24, dibagi 2. Y sama dengan 12. Itu adalah, umur Y. Berarti siapa Y itu? Adalah umur randi. Nah, randinya berarti umurnya 12. Sementara yang ditanyakan di sini adalah, umur, asep kan, berarti umur asep itu, yaudah, tinggal di substitusi nih. Substitusi lagi. Substitusi ke mana? Ya, ke X. Berarti X sama dengan 3, tambah Y. Berarti X sama dengan 3, ditambah 12. X sama dengan 15. Oh, berarti kalau begitu, umur asep sekarang, itu adalah 15 tahun. Berarti, option yang paling tepat itu ada. Ada nggak? Ada yang C, berarti kita jawab yang C. Begitu. Understand? An equation? Ingat, ingat, steady, steady, steady. Mantap. Oke, nih, kawan-kawan begini, ya, untuk soal ini, kita bisa kerjakan dengan cara cepat, sebagaimana yang kawan-kawan harapkan, gitu ya. Selalu ingin cepat, selalu ingin instan, gitu. Oke, nggak apa-apalah ya, kalau begitu. Kita akan eksklusi soal ini dengan cara cepat. Yang selanjutnya, saya panggil The Pass. Nih, kita panggil The Pass. Jadi, untuk kasus yang seperti ini, ini, kita bisa kerjakan dengan cara cepat, tanpa harus memisahkan X dan Y, gitu. Caranya gimana? Nih, kan umur mereka itu 27 tahun. Jumlahnya ya 27 tahun. Gitu? Nah, kalau begitu berarti, tulis di sini. Karena, karena, ya, because, umur Asep, Asep umurnya itu, lebih tua, Asep lebih tua, Asep lebih tua, maka, oke, maka, ini, maka apa? Maka, Asep di sini, umur Asep, maka umur Asep, umur Asep, itu sama aja dengan, nah, caranya begini, lebih tua, berapa tahun lebih tuanya? Plus 3, kan? Oke, yaudah, berarti jumlahnya kan 27. Jumlah umur mereka itu kan 27. Tambahin dengan 3, kadang mereka lebihnya 3. Nah, lalu bagi 2. Kan, kalau di jumlah umur mereka, dibagi 2 itu kan rata-rata. Nah, gitu kan ya? Jadi, 27 sama 3, berapa? Ya, betul 30 dibagi 2, 15. Oh, yaudah, berarti, 15 ini, karena umur Asep yang paling tua, berarti jawaban dari umur Asep itu sendiri. Nah, jadi umur Asepnya 15 tahun, gitu. Isi nggak? Steady, steady, steady ya, mantap, mantap, mantap. Di sini sudah saya jajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, memangnya, teh, botol, ada yang ada juga soal ini ya. Sebetulnya soalnya juga ada 2, ini saya langsung hadirkan saja soal nomor 2-nya. Maka, untuk menyelesaikan soal ini, ya pertama kita hadapi dulu dia dengan senyuman, gitu ya. Semayu push, nah, di sini, di sini ya, semayu push, gitu, solusen. Biar apa? Iya, betul, biar ada inspirasi. Nah, kawan-kawan, untuk kali ini, sebetulnya kita akan fokus kepada bunyi pasal 2. Nah, kalau sebelumnya, pada video sebelumnya, sudah saya upload, cara cepat kita mengingat dari bunyi pasal 1, pasal 1 untuk ayat 1, ayat 1, 2, dan 3. Silahkan kawan-kawan searching lagi, dengan nama, atau kata kuncinya itu, Republik Tahu, gitu kan, ya silahkan dilihat lagi, biar lebih mendalam lagi pemahaman tentang bunyi pasal 1, ayat 1. Nah, gitu ya. Sebetulnya sih mudah juga untuk pasal 1, ayat 1 itu, ya karena bunyinya masih pendek-pendek, tapi sebetulnya kadang-kadang, termasuk saya sendiri, kalau nggak dibuat seperti ini, lupa gitu, republik itu, ayat keberapa, tahu itu, tak ini itu tangan rakyat itu ayat keberapa, dan huunya hukum itu ayat keberapa, tapi kalau dibuat seperti ini, setelah apa itu enak gitu, Republik Tahu, oh Republik ini ayat 1, tak ini adalah tangan rakyat, berarti itu adalah ayat 2, huunya hukum, itu ayat 3 gitu, makanya dibuat seperti ini. Begitu juga dengan bunyi pasal 2. kasus kita kali ini sekarang masuk ke pasal 2, pasal 2 yang terdiri dari 3 ayat juga ya, ayat 1, ayat 2, dan 2, dan ayat 3, ayat 3. Maka untuk mengesahinya, berarti kita harus tahu ini, untuk bisa menjawab soal-soal yang akan disajikan ini, berarti kita harus tahu ini. Nah, nanti akan ada cara cepat kita untuk mengingat ke 3 pasal ini. Oke, kita mulai dari pasal 2. Ini, baca dulu nomor 1-nya ya. Berikut adalah bunyi dari undang-undang pasal 2, pasal 2 ayat 1, ayat itu, bla bla bla, A, MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemindu dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang, gitu ya. B, MPR bersidang sedikit seluruh di dalam 5 tahun di Ibu Kota Negara. Oke, sambil latihan kita membaca ya, membaca cepat, biar nanti pada saat perasanan tes, kan haruslah sering latihan membaca gitu, biar nanti kita bisa menangkap dengan cepat isi dari soal yang diberikan gitu, harus sering latihan, gitu ya. Segera putusan MPR ditampilkan dengan suara terbanyak, D, MPR mengubah dan tahun undang-undang, MPR mengantik presiden dan kebesiden, gitu. Nomor 2-nya, MPR bersidang sedikit seluruh di dalam 5 tahun di Ibu Kota Negara merupakan bunyi undang-undang pasal, 1 ayat 2, 1 ayat 3, 1 ayat 3, 1 ayat 3, 1 ayat 3, nah gitu ya, latihan membaca, oke next ya, kita pertama berarti untuk menyaksikan ini harus tahu dulu, pasal 2, bunyi pasal 2, oke kawan-kawan pasal 2, ini terdiri dari 3 ayat, ayat yang pertama itu berbunyi bahwa, atas, atas siapa saja, nah, anggota DPR, anggota DPR, oke, dan, anggota, anggota DPD, oke, yang dipilih, yang dipilih, oke, dipilih oleh siapa, melalui, oleh rakyat tentunya, melalui apa, melalui, pemilu, pemilu, dan, diatur, diatur, lebih lanjut, oh, lanjut oleh siapa, dengan undang-undang, dengan undang-undang, dengan undang-undang, UU, undang-undang ya, bukan UUD, 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 gitu ya, enggak, bukan ya, yang ayat 2-nya sekarang, bunyinya gimana, kalau ayat 2-nya itu, MPR, bersidang, MPR harus bersidang, sedikitnya, sedikitnya, sekali, dalam, 5 tahun, jadi, harus sering sidang, di mana, di Bupatan Negara, harus sidang, membahas, kemajuan, dan, perkembangan, bangsa kita ini, ya, untuk, kebanyakan, sejahatan rakyat, kita, gitu, harus berjuang, MPR, Majlis Permusolatan Rakyat, gitu, yang ketiga, nih, yang ketiga, pasal 2, ayat 3 itu, berbunyi, bahwa segala, putusan, putusan, MPR, oke, ditetapkan, ditetapkan, dengan, suara, terbanyak, gitu, nah, berarti, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus ingat ini semua, nah, tapi kan, kalau diingat seperti ini, suka, susah, ya, lupa, bukan susah, sebetulnya, kita bisa saja mengingatnya, mengapanya, tapi nanti bisa saja tertukar, dia pasal 2 ayat berapa, gitu, kadang, misalkan pasal 2 ayat 1, dibaca jadi ayat 3, pasal 2 ayat 2, jadi baca jadi ayat 1, kan bingung, ya, yang mana, maka, ada cara depas, untuk kita mengingatnya, bagaimana, nah, untuk mengingat semua ini, cukup kawan-kawan, ingat sebuah kalimat, bahwa, MPR, MPR, DPR, MPR, DPR, MPR, DPD, DPD, MPR, DPR, DPD, mohon maaf, ini agak sedikit banyak, karena kata kunci yang kita ambil, agak sedikit susah, gitu, sulit sekali, gitu, jadi kita terpaksa banyaknya, MPR, DPR, DPD, tapi mudah kok diingat, saya sudah praktekan ini, gitu ya, karena kalau saya mengingat ini semua, susah, kalau begini, ternyata mudah, enak, gitu, MPR, DPR, DPD, bersidang, bersidang, bersidang suter, bersidang suter, jadi kalimatnya ini, MPR, DPR, sebetulnya yang ini aja, gak apa-apa sih, DPR, DPD juga gak apa-apa, karena pasal 2 itu tentang MPR, ya, sebetulnya ini, jadi kita mengingat DPR juga, udah cukup sebetulnya ya, DPR bersidang suter juga, udah cukup sebetulnya, tapi gak apa-apa untuk, karena nanti takutnya soalnya, dimodip lagi, misalkan, dimodip lagi dalam bentuk lain, misalkan MPR terdiri atas, nah, bisa saja kan gitu, bisa saja nanti soalnya, menurut undang-undang pasal 2, ayat 1, bahwa MPR itu terdiri atas, nah, kalau kita lupa DPR dan DPD-nya, itu kan sayang gitu ya, padahal ini kan mudah, jadi cukup mengingat, DPR, DPD bersidang suter gitu, DPR, DPD bersidang suter, DPR, DPD bersidang suter, nah gitu, jadi kalau begitu, untuk pasal 2, ayat 1, ya, kita pilih MPR, DPR, DPD, yang ada kalimat itu, ada gak? Ada kata, pokoknya kalau ada, kalimat yang ada kata DPR, DPD, nah, itu berarti solusinya, oh, ternyata yang, yang A, yaudah berarti jawabannya yang tepat, yang A gitu, yang kedua sekarang, MPR bersidang, nah, berarti kan tadi, rumus depasnya, MPR, DPR bersidang suter, artinya yang ini ayat 1, nih, maksudnya gitu, ini ayat 2, ini ayat 3, suter, suara terbanyak gitu maksudnya, ya, oh, berarti kalau MPR bersidang, itu pasal 2, ayat 2, gitu, ini berarti deh, gitu ya, pasal 2, ayat 2, MPR, DPR bersidang suter, MPR, DPR bersidang suter, nah, gitu kan, kemarin kan soalnya tuh, akar, ada akar di dalam akar kan, akar 7, akar 7, gitu kan, akar 7, lalu, akar 7, blablabla, nah, kalau begini ternyata kemarin hasilnya adalah, 7 kan, ya, bagaimana kalau angkanya sama, kata, sorry, bagaimana kalau angkanya diganti, misalkan dengan 8, gitu, ini 8, 8, 8, 8, blablabla, apakah dia hasilnya 8, gitu kan, pertanyaan Mbak Ari, oke, gunjung sekali Mbak Ari ya, atas pertanyaannya, memang benar begitu adanya Mbak Ari, gitu ya, gunjung sekali Mbak Ari ya, jadi bisa seperti itu, nah, kalau nggak percaya, kita langsung aja kerjakan soalnya ini ya, dengan cara manualnya, sama, gitu ya, kemarin kan kita anggap, ini untuk menyaksikan soalnya ini kan kita anggap, misalkan, misalkan, misalkan apa, ini sebagai P, misalkan ada P, P sama dengan, akar di dalam akar, gitu ya, 8, 8, 8, 8, blablabla, nah, kalau kita kuadratkan, dia kan jadi P kuadrat, nah, kedua ruas dikuadratkan, kiri kuadratkan, kanan dikuadratkan, gitu kan, ini jadi, 8, akar, 8, akar, 8, akar 8, blablabla, ternyata ini, ini itu, ini itu adalah, P, gitu kan, ya, bentuk lain dari P, kan, kita tadi semua memisalkan dia sebagai P, nah, otomatis dong, ini menjadi P kuadrat, sama dengan 8P, gitu kan, pindah ruas ke kiri, ini P kuadrat, min 8P, sama dengan 0, nah, untuk mencari nilai P, nah, berarti kita faktorkan, caranya kan, kalau begini kan enak, tuh mudah, ini P, ini P, P-nya sudah tunggu di luar, kamu tunggu di luar, ya, ada yang di dalam kamar, ada yang di dalam rumah, gitu maksudnya, P kali berapa, supaya jadi P kuadrat, iya betul P, P kali berapa, supaya jadi min 8P, iya betul, min 8, sama dengan 0, artinya, ini P yang pertama nomor, P yang kedua, yang ini, juga 0, artinya nih, kalau begini tulis, P sama dengan 0, yang kedua, P min 8, sama dengan 0, alias P nya sama dengan, binah ruasnya ke sini, terbang dari kiri ke kanan, loncat sama dengan, tandanya berubah, negatif jadi positif, positif jadi negatif, nah, ini negatif jadi positif, oh, 8, 0, itu kan gak memungkinkan, tidak, tidak memenuhi ya, TM, tidak, mesra, oh bukan, tidak memenuhi maksudnya, kenapa? karena, akar 8, akar 8 itu ada nilainya, dia 0, jadi yang jawaban yang paling tepat, itu adalah yang ini, yang kedua, P nya, waktu 8, gitu ya, jadi, terbukti ternyata ya, betul, Bang Ali ya, good job sekali, Bang Ali ya, jadi nanti, kalau ada soal seperti ini, misalkan akar, 2019, ah, kali 2019, kali 2019, bla bla bla, misalkan, kita jangan kaget gitu ya, jangan bingung, jangan menjadi kita confused, gitu, kenapa? karena ternyata, don't judge cover, don't judge cover, don't judge people, promise cover, jangan menjudge seorang itu, dari luarnya, gitu ya, ternyata, loh, tampangnya mengerikan ini, ya kan, ternyata hasilnya, yaudah, berarti 2019, eh, gitu, tampangnya kan ada akar, di dalam akar, ternyata hasilnya 7, gitu, ini akar 8, akar 8, ini kan ternyata hasilnya, 8, gitu ya, kawan-kawan, understand? IGD, sedih-sedih, mantap, kalau mantap, next, number 4, number 4, berikutnya adalah, soalnya, Anda adalah seorang ASN, yang baru saja ditugaskan, di tempat yang baru, ah, berarti lolosan di tahun 12, nih, amin ya, aminin, semoga kawan-kawan lolos, amin, ya Allah, ya Allah, amin, atasan di tempat Anda bekerja, adalah seorang yang ramah, dan bijaksana, saat pembagian tugas diberikan, Anda memiliki jadwal padat, maka Anda akan, bla, 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 ah, oh, jadi ceritanya kita bekerja, nih ya, kita dapat tugas, yang padat, gitu kan, jadwal padat, apa yang kita lakukan, gitu, sebetulnya yang ini, ambil ambil kawan-kawan, Anda seorang ASN, yang baru saja ditugaskan, di tempat baru, ini enggak, ini sebetulnya, sebagai pemanis saja, gitu kawan-kawan, ya, pelengkap, gitu, sebetulnya yang ini, tugas kita sebetulnya yang ini, misinya adalah, kita diberi tugas, lalu padat, tugasnya, apa yang kita lakukan, A, menyusun jadwal kegiatan, B, mengerjakan pekerjaan yang bisa Anda kerjakan, C, mengerjakan pekerjaan yang paling mudah, D, mengerjakan, meminta keluarga Anda, terus membantu, E, mau ngeti banyak kegiatan yang lain, nah, kalau ini, soalnya simple, gitu, pilihannya juga simple, tidak ada jebakan Batman, kayak tadi yang di atas, ya, enak, kalau begini, ya, berarti jawaban yang paling tepat, itu adalah yang A, gitu, kawan-kawan, yang A, ini yang paling bagus, ya, 5, dapat nilai 5, jadi harus disusun dulu jadwalnya, kalau sudah disusun, nanti jadwalnya itu, pasti menyusun jadwal kegiatannya, menyusun rencana kegiatan, misalkan tanggal sekian, melakukan apa, tanggal sekian, melakukan apa, jadi nanti, pekerjaan sesuai deadline, gitu, kawan-kawan, ya, sesuai deadline-nya, B, yang B, mengerjakan pekerjaan yang bisa Anda kerjakan, ini bagus, kerjakan yang lebih bisa, tapi lebih bagus, kalau kita membuat jadwalnya dulu, kalau sudah dijadwalkan, artinya kita dimulai dari yang terlalu mudah, gitu kan, sedang sampai kesulit, atau dari itu sulit, enak kalau sudah direncanakan, gitu ya, cepat, yang C, mengerjakan pekerjaan yang paling mudah, ini juga bagus, tapi dapat nilai 3, jadi yang lebih bagus itu, opsi yang A, kalau opsi yang A nggak ada, berarti jawab B, kalau B nggak ada, berarti jawab C, gitu kawan-kawan ya, D, meminta keluarga Anda turut membantu Anda, bagus, ini juga, ini bagus, tapi sayangnya nih, ya kalau pekerjaan gitu kan, kerjakan aja di rumah, di tugas kita, ya tugas kita, gitu, kalau misalkan ini mengerjakan deadline, boleh bantu orang keluarga, tapi dapat nilai 2, ini kawan-kawan, nah yang ini, yang E, udah tahu kita banyak kerjaan, mengikuti banyak kegiatan yang lain, ini mah, ya jaka semung makan, sukro lagi, ya nggak nyambung nih, dapat nilai 1 gitu kawan-kawan, jadi, ketika kita menjawab, soal TKP, apapun yang jawabannya diberikan oleh kita, dapat nilai kawan-kawan gitu, sekalipun yang negatif, dapat 1, tapi kan untuk memilih yang seperti ini, masa, iya sih kita akan milih 1, sekalipun kita, ada yang soal yang seperti ini, berarti kita cek dulu, lihat positif dan negatif di ujungnya, ada kemungkinan begitu gitu kawan-kawan, kalau soalnya seperti yang sudah kata-kataan, mirip-mirip, nah siapa tahu depannya mirip, belakangnya beda gitu, dikasih dia bahkan Batman kayak gitu-gitu kawan-kawan ya, next, nombor berikutnya, oke, nah kalau nomor berikutnya ini, ada di soal nomor 55, di soal cat CAT BKN, yang di, pernah dicobakan tahun 2017 nih, katanya nih, jika saya pintar, maka saya menjadi dokter, berarti ini kalau kita anggap sebagai penyataan P, ini saya pintarnya itu P, jika P, maka saya menjadi dokter, berarti Ki, lalu ada pernyataan lagi di sini, jika saya menjadi dokter, berarti Ki, di kaki, maka, maka saya membuat resep obat, berarti di sini R, oh, kalau kasus kayak gini, berarti ini bisa kita tarik kesimpulan dengan metode silogisme, yaitu mana, kita coret ininya, nah, maka kesimpulannya dah, jika P, maka R, jika P-nya apa, saya pintar, berarti jika saya pintar, saya pintar, kesimpulannya nih, oke, maka, saya, membuat, membuat apa, membuat resep obat, gitu, ada nggak di option cek, jika saya dokter, bukan, berarti yang A itu bukan ya, yang A itu bukan, ini bukan dong, ini jika saya membuat resep obat, apalagi ini, jika saya membuat resep ma'am, jika saya pintar, nah ini nih, yang lain kan, nggak ada ya, ini salah, ini wrong ya, berarti yang ini, yang D, jika saya pintar, ini di KP, maka saya membuat resep, nah, obatnya ketinggalan, berapa kali gitu ya, ketinggalan resep apa, resep obat, maksudnya gitu ya, begitu, jadi jawaban yang paling tepat, itu adalah yang D, oke, lanjut, soal perbandingan senilai, ini, disini juga, sama kita bisa menggunakan beberapa cara, jadi banyak jalan menuju Roma, gitu ya, ini, jadi gini, sebuah mesin dapat memproduksi setengah rusin barang, selama 3 jam, banyak produksi barang yang dikerjakan oleh 4 buah mesin, selama 5 jam adalah bla bla bla, nah, berarti sama, kita pertama adati dulu dia dengan senyuman, solution, oke, kita pakai camal lagi, camal, cara, manual, nah, kalau cara manualnya, ini, ini kita berarti buat tabel lagi, berarti ada kolom mesin, nanti, ada kolom apa lagi nih, setelah mesin, lama waktu ya, waktu berarti lamanya, dalam apa, dalam jam, oke, tutup burung, dan satu lagi adalah, produksi ya, produksi, produksi dalam apa, produksi, dalam, lusin, gitu kan ya, lusin, lusin, bukan luser, luser, gak mau saya jadi luser ya, gak mau ya, nih, tinggal-tinggal tulis nih, katanya, kalau sebuah mesin, berarti satu mesin, dia, dalam waktu 3 jam, bisa memproduksi, setengah lusin, berarti tinggal-tinggal, setengah, setengah, gitu, nah, yang ditanyakan adalah, berapa banyaknya, produksi yang dihasilkan, dalam mesin, ini, kalau dikerjakan selama 5 jam, oleh 4 mesin, gitu, nah, kasus ini, sebetulnya, ini bisa kita kerjakan, dengan beberapa cara, pertama, ini, kita gunakan dengan cara, yang, sama dulu ya, dengan jumlah mesin, yang sama dulu, dengan jumlah mesin, yang sama, lalu, waktunya yang berbeda, nah, gitu, misalkan di sini, karena yang ditanyakan ini, 45, bla bla bla, nah, kita buat di sini, samakan dulu, oleh 4 mesin, di sini, kita buat oleh 4 mesin, lalu, waktunya 3 jam, sama nih, ya, sama dengan ini, biar sama nih, waktunya, nanti hasilnya berapa, kita misalkan dengan Y, ini kan karena kasusnya, perbandingan semilai, berarti ini sama aja, dengan Y per setengah, gitu kan ya, jadi, solusinya nih, Y dibagi setengah, oke, sama dengan, 4 dibagi satu kan, gitu ya, 4 dibagi satu, dengan Y dibagi setengah, itu kan, Y dibagi setengah, kita kata di sini, ini kan sama aja dengan Y, dikali 2 per 1, alias, 2 Y, kita ganti yang ini, jadi 2 Y, sama dengan, 4 dibagi satu, 4, itu kan ya, gantunya di sini, karena yang ditanyakan itu adalah Y saja, Y sama dengan, 4 per 2, berarti kan, berarti Y nya, 2, oh berarti ini sama dengan 2, satuannya yaitu dalam, lusin, oh jadi kalau 4, 4 mesin, 3 jam nih, ya hasilnya nanti, 2 lusin, nah, sebenarnya yang ditanyakan kan ini, ya, nah kita anggap ini sebagai, X gitu, berarti karena sudah sama nih, jadi 4, ini kan yang ditanyakan X, berarti ini dulu, X per 2, berarti langsung tadi kan gitu ya, caranya ya, X per 2 berarti atas per bawah, ini juga sama atas per bawah, ini karena mesin sama, ini dia baikan, berarti 5 per 3, sama dengan 5 per 3, nah gitu, jadi X sama dengan, 5 per 3, jadi X nya sama dengan, 2 di sini itu adalah, kan milik siapa tadi, 2 di sini, milik ya kan, ya di mana 2 nya itu adalah lusin, sementara yang ditanyakan dalam buah, ini berarti, lusin ini kita ubah ke dalam buah, lusin itu berapa buah tuh isinya, 2 lusin deh, iya betul, 1 lusin 12, berarti kalau 2 lusin 24, oke, kita coret-coret 24 bagi 3, iya betul, 8, jadi X nya berapa tuh, iya betul, 40 apa, buah, oh berarti jawaban yang paling tepat adalah, yang B, 40 buah, begitu ya, ini konsep penyelesaian, dengan menggunakan, perbandingan senilai, berarti ya, pertama kita buat dulu dia senilai, kalau ini kan gak bisa langsung, kenapa gak bisa langsung, kayak tadi nih, misalkan 1 per 4, 3 per 5, gak bisa, karena apa, karena disini satuannya beda, disini 5, disini 3, harus buat sama dulu, kita buat tabel bantu, 4, 4 mesin, waktunya sama hasilnya ini, gitu kan ya, jadi, ini nanti diabaikan 3 nya, jadi perbandingan yang ini dipakai, gitu, lalu nanti berbahasnya dari sini, kita buat perbandingan dengan yang ini, ini kan 4 nya sudah sama, ini kan 3, ini sudah tahu isinya, jadi yang 4 kita abaikan, jadi kita fokus kepada perhitungan yang ini, gitu, itu cara manual, nah kita bisa selesaikan soal ini, dengan cara cepat, cara cepatnya gimana, cara cepatnya depas, kita datangkan depasnya, depas, oke, panggil depas nih, depasnya begini, dari mana nih, pertama nih, kita kan, tadi kita tahu bahwa, yang ditanyakan itu kan 4 mesin, dalam waktu 5 jam, gitu kan ya, 4 mesin dalam waktu 5 jam, sementara kita tahu, bahwa, berapa mesin tadi, 1 mesin dalam 3 jam, hasilnya berapa, setengah kan, yaudah kalikan semua dengan setengah, gitu, jadi 4 kali 5, 20 kan, bagi 3, jadi sama aja dengan, 4 kali 5, 20, ini dia, 20, nah setengah ini, setengah apa tadi ini, oh lupa nih, setengah halusin, oke, ini sama aja dengan 4 kali 5, per 3, setengah halusin kan berapa tuh, iya betul, 6, coret-coret berapa, 2 kan, 24 kali 5, 20 kali 2, 40, sudah selesai, gitu ya, ini depasnya aja, tinggal kita cari, ini, 45, oh 45, 4 kali 5, kan ini dia tanyakan, ini 1 kali 3, kali setengah halusin, gitu, ya karena dia semilai, semilai, kalau nggak semilai, nggak bisa begini, dari mana saat ini, nah awalnya dari sini nih, jadi, kan kita tahu, bahwa 1 mesin, dalam waktu 3 jam, 3 jam, oke, itu hasilnya setengah halusin kan, berapa halusin tadi, 1 mesin, dapat produksi setengah halusin, berarti setengah halusin itu berapa buah, karena kita satunya dalam buah, 6 kan, 6 buah, tuh, itu kan ya, berarti nanti, kalau kita memproduksi 4 halusin, 4 halusin, itu dalam 1 jam, dalam 1 jam kan, artinya, 1 mesin dalam 1 jam, ini kan dalam 3 jam, dia memproduksi berapa nih, tinggal 6 bagi 3, 2 kan, 2, artinya, ini kuncinya nih, artinya, kita memproduksi 1 mesin, dalam 1 jam, itu adalah 2 barang, nah, 1 mesin, itu 2 barang dalam 1 jam, berarti 4 mesin, 4 mesin, dalam 1 jam, 1 jam dulu kita hitungnya, itu berapa barang, 8 barang, dari mana 1 kan, kalau 1 dia jadi 2, kalau 4 dikalikan 2, 8, ini dalam 1 jam, sementara kita di sini, 4 mesin, tuh, dalam 5 jam, nah, dalam 5 jam, berarti nanti berapa barang, berarti 1 jam aja, 8, kalau 5 jam, kalikan di sini, iya betul, 42, bisa begitu juga ya, jadi, banyak cara menuju rumah, maksudnya, ini depan, ini muncul dari sini, mantap, number berikutnya, oke, ini, soal berikutnya juga, masih berkaitan dengan pecahan, nah, kita disuruh menentukan, penyataan yang benar, dari penyataan, penyataan yang diberikan, ada A, 5 persen, itu katanya, lebih dari 4 persen, B, 7 persen 12 itu, katanya, lebih dari 11 persen 8, C, 14 persen 15 itu, katanya, lebih dari 11 persen 12, D, 8 persen 9 itu, katanya, lebih dari 11 persen 15, E, 7 persen 11 itu, lebih dari 7 persen 8, nah, untuk menghadapi soal seperti ini, berarti pertama, kita, HDP dulu, dia dengan senyuman, don't forget ya, selalu kita menebar kebaikan, dengan berbagi senyuman, gitu ya, biar datang inspirasi, dan kebaikan-kebaikan, insya Allah, gitu ya, solution, oke, gitu kan ya, nah, untuk mengejarkan soal kayak gini, ini kita pertama, cara, ya, kerjakan dengan cara manual, camal, kemarin kan ya, kita kerjakan dengan camal dulu, kalau kita pakai cara camal, berarti kita harus samakan, lu penyebutnya, kayak 5 persen 9, misalkan, lebih dari 4 persen 7, samakan penyebutnya, per berapa ini, 9 persen 7, 63, nah, 63, titik-titik, 63, kan gitu ya, 63 bagi 9, 7 kali 5, 35, 63 bagi 7, 9 kali 4, 36, benar nggak, ini lebih dari, salah kan harusnya, kurang dari, ini salah, berarti yang A itu salah, long, yang B, 7 per 12, lebih dari 11 per 8, berarti sama, kita harus cari KPK-nya, per berapa nih, 24 aja ya, 24, 24, bla bla bla, dari 24, 24 bagi 12, 2 kali 7, 14, 24 bagi 8, 3 kali 11, 33, benar nggak, tandanya lebih dari, toh, long, berarti ini juga ya, yang C, yang C, 14 per 15, lebih dari 11 per 12, sama dengan, juga per, ini juga, per, nah, per berapa ini, KPK-nya, coba kita cari, 30 bisa nggak, nggak bisa, 30, 45, nggak bisa, berarti ini mah, harus dikalikan, 60 berarti, 60, 60, 60 bagi 15, 4 kali 14, berarti, 56 kan, 56, 60 bagi 12, 5 kali 1, eh, 11, 55, nah, kalau ini baru benar, benar ya, berarti kemungkinan, jawaban yang paling tempat itu, adalah yang C, kalau nggak percaya, kita buktiin lagi yang D-nya, yang D sekarang, 8 per 9, kurang dari, katanya, 11 per 15, kita cek, per berapa nih, 45 berarti kan, 45 gitu, 45, 45 ke 9, ya betul, 5 kali 8, 40, 45 bagi 15, 3 kali 15, eh, kali 11, 33, kurang dari katanya, berarti ini juga wrong, eh, satu lagi yang, 7 per 11, katanya, kurang dari, eh, lebih dari, lebih dari berapa tuh, 7 per 8, nah, dari sini juga udah kelihatan kan, ini pembaginya besar, ini pembaginya kecil, kemungkinan ini, salah gitu, coba aja tadi, tadi kan kita sudah coba ya, gitu ya, ini pembaginya sudah sama, 7, ini pembaginya yang beda, semakin besar, berarti harusnya semakin kecil, berarti tanahnya sekurang dari, oke, gak apa-apa, kalau gak percaya, kita buat kita, berarti ini per 88, per 88, 88 bagi 11, 8 kali 7, 56, 86 bagi 8, 11 kali 7, 77, tuh kan, harusnya bukan lebih dari, tapi kurang dari, wong, gitu, berarti benar kan, jawaban yang paling depan adalah, yang C, nah, kawan-kawan, kalau kita mengeditkan seperti ini, itu kan lama ya, nah, sementara kita kan, membutuhkan waktu yang sangat cepat, kita berkaitan dengan waktu, sebagaimana yang kawan harapkan, kita inginnya cepat, jadi instant, gitu ya, paling depas, maka, dari itu kita, kerjakan soal ini dengan menggunakan depas, jadi ya, depas, hadir lah, ada lagi yang depasnya, caranya gimana, nah, untuk menghentikan soal kayak gini, ini sebetulnya, kita bisa, cara cepatnya itu, tinggal kita kalikan, pembilang yang kiri, dengan penyebut yang kanan, dikasilang ini, kayak ini nih, 7 x 5, 35, cuman dikiri, 9 x 4, 36, benar nggak 35 lebih dari 36, salah kan, nah gitu, ini juga sama, 8 x 7, 56, 12 x 11, gede, gede, kalau nggak bisa, gede, nggak bisa kalau lama, misalkan, gede, nggak yaudah, berarti harusnya kan berapa tuh, 131 ya, 131, lebih dari, sama lah, ini juga ya, long, ini juga sama, 12 x 14, berapa tuh, 12 x 14 berarti, coba cek dulu ya, 12 x 14, 10 x 14 aja, itu sudah 140, 140 ditambah, 28, 168, nah gitu cara cepatnya ya, 15 x 11, 15 x 10, 150, tambahin 1 x 15, 15, 150 tambahin 15, 165, nah, benar nggak lebih dari, oh benar, yaudah, jadi jawaban yang paling tepat itu, adalah yang C, kalau nggak percaya, kita beritikan lagi yang lainnya, 15 x 8, 120, benar nggak lebih kecil dari, 9 x 11, 99, wow, harusnya lebih besar kan, 8 x 7, 56, simpan di kiri, 11 x 7, simpan di kanan, nah, berarti 56 itu, lebih dari, 77, oh juga, oh berarti, jawaban yang paling tepat adalah, yang C, begitu ya, jadi, untuk mengirakan soal kayak gini, berarti kita tidak harus, menyemakan penyebutnya, itu lama, ya kalau terlalu lama, kita bisa menggunakan cara ini, cara yang cepat, begitu, understand, any question, 96, jadi sini, mantap, oke kawan-kawan, barangkali itu saja dulu, yang bisa disampaikan, dan selanjutnya tadi, mudah-mudahan bermanfaat, dan sedikit membantu, kesehatan-kesehatan yang dihadapi kawan-kawan, dan KTM-nya mempersiapkan diri, untuk menghadapi, tes P3K, yang selalu akan dilangsungkan, pada awal, baru-baru selesai mendatang, gitu ya, baik untuk kasih yang maksimal, disamping usaha yang rajin dan rutin, agar, kita juga tidak lupa, untuk tetap berdoa, kasihan Allah selanjutnya, biar Allah berikan yang terbaiknya untuk kita, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,